Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di kreasi ku channel Dalam kesempatan kali ini mari kita bahas tentang Bantuan sosial apa saja yang akan dicairkan pada bulan November 2020 ini Sebelumnya bagi teman-teman yang baru tahu channel ini Saya sampaikan selamat menyaksikan Dan jangan lupa klik tombol subscribe Beserta tanda loncengnya Supaya mendapatkan notifikasi video terbaru di channel ini Atas subscribe yang telah diberikan saya ucapkan terima kasih banyak Bantuan sosial dari pemerintah ini jumlahnya sangat banyak Dan berikut ini adalah bantuan yang akan dicairkan pada bulan November 2020 Setidaknya ada sekitar 8 bantuan sosial yang akan dicairkan pada bulan November besok Untuk yang pertama yaitu BLT Dana Desa Bagi teman-teman semuanya yang saat ini telah mendapatkan bantuan BLT Dana Desa Siap-siap nantinya akan dilakukan perpanjangan Dana Desa tahap kedua Dimana kita ketahui BLT Dana Desa ini sudah dicairkan pada tahap pertama Dengan nominal Rp600.000 sejak dari bulan April, Mei, dan Juni Kemudian ada perpanjangan di bulan Juli, Agustus, September sebesar Rp300.000 Dan untuk bulan Oktober, November, Desember ada perpanjangan sebesar Rp300.000 Teman-teman semuanya bantuan Dana Desa atau BLT Dana Desa Adalah bantuan untuk warga miskin di setiap desa Untuk mengurangi dampak pandemi dari COVID-19 Penerima bantuan tunai Dana Desa tersebut Adalah warga desa yang tidak menerima PKH Juga tidak mendapatkan paket sembako dan bantuan lainnya Bantuan yang kedua adalah bantuan subsidi upah Teman-teman semuanya, bantuan yang dikeluarkan pemerintah Melalui Kementerian Tenaga Kerja atau Kemenaker Telah memberikan subsidi upah terhadap para pekerja Yang terkena dampak COVID-19 Bantuan tersebut nominalnya sebesar Rp600.000 per bulan Dengan diberikan selama 4 bulan Dan jika dijumlahkan menjadi Rp2,4 juta Namun, bantuannya diberikan selama 2 tahap Yang masing-masing tahapnya mendapatkan nominal Rp1,2 juta Dan di bulan November besok, bantuan subsidi upah yang diberikan Untuk gelombang kedua dan terdapat berapa yang sudah mencairkannya pada bulan Oktober ini Namun, ada juga yang dicairkan pada bulan November besok Dan bagi teman-teman semuanya Yang ingin mengecek apakah mendapatkan bantuan subsidi ini atau tidak Kalian dapat mengaksesnya melalui web di BPJS Ketenaraga Kerjaan Selanjutnya yang nomor tiga Yaitu bantuan BLT UMKM Atau BPUM sebesar Rp2,4 juta Teman-teman semuanya Bantuan mikro kecil dan menengah Atau UMKM Adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang Bantuan ini sifatnya hibah Dan tidak ada kewajiban bagi teman-teman yang menerimanya Untuk mengembalikan atau mencicilnya BLT UMKM atau BPUM ini Diberikan kepada warga yang melakukan usaha mikro Yang uangnya bersumber dari anggaran, pendapatan, dan belanja negara BLT UMKM atau BLT BPUM ini Diberikan kepada UMKM yang berhak mendapatkan uang Semilai Rp2,4 juta Selanjutnya yang nomor empat Yaitu bantuan solusi subsidi listrik Yang diberikan di bulan November ini Yaitu subsidi listrik Pemerintah akan memberikan kembali subsidi listrik Kepada masyarakat Untuk diperiode bulan November 2020 Subsidi listrik ini diberikan dalam rangka Meringankan beban masyarakat Dari tekanan ekonomi Di tengah pandemi dari virus COVID-19 ini Namun subsidi listrik tidak diberikan kepada semua pelanggan Tetapi subsidi listrik ini hanya dapat dinikmati oleh warga yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya PPPLN menerapkan tiga syarat berikut ini Bagi teman-teman supaya bisa mendapatkan subsidi listrik tersebut Yang pertama bahwa subsidi listrik ini gratis Diberikan kepada pelanggan dengan kapasitas listrik Untuk rumah tangga dengan daya 450V Ampere Yang kedua pelanggan yang memiliki kapasitas 450V Ampere Yang mendapatkan subsidi gratis Ialah golongan pelanggan R1 450V dan R1 450V Dan yang ketiga adalah pelanggan golongan R1 900V Dan R1 T 900V Namun subsidi yang diberikan ialah hanya diskon tarif sebesar 50% saja Dan untuk yang kelima adalah kartu prakerja Teman-teman semuanya Bansos ini adalah kartu yang digalangkan dalam rangka program pelatihan dan pembinaan warga negara Indonesia Yang belum memiliki keterampilan atau yang ingin meningkatkan keterampilannya Syarat pendaptaran kartu prakerja ini yaitu haruslah warga negara Indonesia Dengan usia 18 tahun ke atas dan tidak sedang bersekolah serta kuliah Awalnya program ini hanya untuk kalangan pengangguran muda Namun untuk merespon COVID-19 ini Program ini diperuntukkan juga bagi para pekerja Dan pelaku usaha mikro kecil bagi yang terkena dampak COVID-19 ini Orang-orang yang sudah bekerja Karyawan atau yang terkena PHK Boleh untuk mendapatkan program ini Namun prioritas utamanya tetap saja Diberikan untuk pengangguran muda Serta pelaku usaha mikro kecil Yang terdampak COVID-19 Yang keenam adalah BST Kementerian Sosial Program Bantuan Sosial Tunai atau BST ini Kementerian Sosial yang diberikan Pemerintah lewat Kementerian Sosial Yang nominalnya sebesar 300 rupiah Atau 300 ribu rupiah per kepala keluarga Bantuan Sosial Tunai ini akan dilanjutkan Hingga bulan Desember di tahun ini Dan akan mengalami penyusutan bantuan Dari semula 600 ribu rupiah Untuk dari mulai April hingga bulan Juni Lalu diturunkan menjadi senilai 300 ribu rupiah Untuk diperpanjang bulan Juli hingga bulan Desember di 2020 Yang ketujuh kuota internet gratis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Bakari Memberikan bantuan berbentuk kuota internet gratis Di bulan November 2020 ini kepada masyarakat Kuota gratis 2020 ini dicairkan melalui beberapa operator seluler Alasan pemerintah memberikan bantuan kuota ini Adalah untuk memperlancar proses pembelajaran jarak jauh Atau pembelajaran daring Pada anak-anak siswa Yang sedang melakukan pendidikan Teman-teman semuanya perlu diketahui Bahwa pencairan kuota internet ini Dilakukan di minggu ketiga setiap bulannya Untuk yang kedelapan Yaitu BLT Guru Honorer Bantuan langsung tunai Guru Honorer Adalah bantuan langsung tunai Yang diberikan oleh pemerintah Melalui Kementerian Tenaga Kerja Sebesar Rp600.000 selama 4 bulan BLT subsidi ini Untuk Guru Honorer Sumber dayanya berasal dari Pengalihan penyaluran bantuan subsidi upah Dari anggaran yang disediakan oleh pemerintah Ternyata terdapat beberapa peserta Yang tidak lolos pada validisasi data Yang dirajukan kepada pihak ini Sehingga dana BLT itu digunakan untuk Atau bantuan subsidi upah Guru Honorer Baik di kementerian Atau di kepemerintahan agama Demikian teman-teman semuanya Informasi yang saya sampaikan Semoga bermanfaat Dan jika bermanfaat Silahkan klik like Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!